Tepat di pinggir kota perguruan tinggi, di satu-satunya jalan menuju Redemption College, Tang San melihat sosok yang dikenalnya, Zhang Haosuan berdiri di sana, memegang cetak diru di tangannya, dan sedang berbicara dengan dua orang lainnya, melihat Zhang Haosuan, Tang San hanya merasa hatinya jauh lebih nyaman, dan dia berjalan dengan cepat, jalan ini akan dibangun di sini. Ingat, ketika membangun rumah, itu harus disembunyikan di bawah kanopi pohon, sehingga tidak terlihat dari langit. Itulah efek yang kita inginkan. Setelah selesai, saya akan biarkan perguruan tinggi kita taruna yang pandai terbang memeriksanya dari udara. Dan, itu pun, tutupi atap dengan semak-semak. Keselamatan dulu Mengerti, Zhang Haosuan sedang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Tang San sudah mendatanginya, melirik cetak biru di tangannya, gambar itu menunjukkan sebuah rumah, dan itu harus menjadi rumah kayu dari sudut pandang struktural rumah kayu itu sendiri tidak istimewa, dibangun di belakang pohon besar, Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Zhang Haosuan barusan, Tang San sudah kira-kira mengerti apa yang dimaksud Zhang Haosuan, guru. Tang San memanggil dengan lembut, ham. Ada apa? Zhang Haosuan menjawab tanpa sadar, tetapi segera dia merasa ada yang tidak beres, karena siswa Akademi Penebusan memanggilnya wali kota atau dekan, dan jarang memanggilnya guru. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat. Ketika dia melihat Tang San berdiri di sampingnya dengan mata agak merah, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan cetak biru di tangannya terlepas dari jari-jarinya. Tang San lah yang menangkap cetak biru itu dengan mata cepat dan tangan cepat, aku kembali. Kata Zhang Haosuan tiba-tiba, Tang San mengangguk ringan, Yah, aku kembali, dalam sekejap, dekan Akademi Penebusan, wali kota-kota Akademi, dan eksekutif puncak organisasi penebusan menangis. Terlepas dari orang lain di sekitarnya, dia langsung membuka tangannya dan memeluk Tang San. Sebelum Tang San datang menemuinya, dia dalam suasana hati yang gugup. Meskipun dia belajar dari Hongi dan yang lainnya bahwa orang-orang di Akademi Penebusan harus baik-baik saja. Dia masih khawatir guru itu akan mengalami kecelakaan dan teman-temannya akan terluka. Apalagi di dalam hatinya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, lebih dari 4.000 anggota klan meninggal, dan dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga memikirkan bagaimana guru akan memperlakukannya barusan, tetapi dia tidak menyangka akan disambut dengan pelukan hangat, guru. Suara Tang San sedikit tersendak. Setelah datang ke dunia ini, kecuali ketika dia bertemu Tuan Mudame, dia jarang mengalami situasi di mana dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Zhang Haosuan melepaskan, mengambil cetak biru di tangan Tang San, menyerahkannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan berkata, pergi dan laksanakan dengan cepat. Xiao Tang, ikuti aku. Begitu dia menepuk bahu Tang San, dia berjalan cepat ke arah Redemption Akademi. Tang San mengikuti Zhang Haosuan, dan guru serta muridnya berjalan menaiki gunung satu demi satu. Tang San mengikuti di belakang, dan mendengar Zhang Haosuan bergumam, hebat, masih hidup, hebat. Sumbuh hebat, tiga, hebat, berturut-turut, Tang San sangat bersemangat hingga dia tidak bisa menahan diri. Guru itu tidak menyalahkan dirinya sendiri, tetapi senang dengan kepulangannya, keluar dari belakang kota, itu sangat dekat dengan Akademi Keselamatan, dan master serta magang segera masuk ke Akademi, dibandingkan dengan kota Akademi yang ramai, Salvation Akademi terlihat sangat bersih. Tang San tidak bisa melihatnya sendirian, Zhang Haosuan memimpin Tang San ke Akademi dengan cepat, menutup pintu, dan membawanya ke kamarnya. Zhang Haosuan melepaskan kesadarannya, mengisolasi ruang, lalu berbalik, menatap Tang San dengan mata membara. Tang San dapat merasakan bahwa kesadaran spiritual guru menyapu dirinya, yaitu merasakan perubahan dalam dirinya, kamu, apakah kamu berhasil melewati kesengsaraan? Zhang Haosuan segera menemukan perbedaan di Tang San melalui penginderaan indera spiritualnya. Dia sama sekali tidak bisa melihat kultivasi Tang San saat ini, tetapi ketika indera ketuhanannya menyapu Tang San, dia akan merasakan penindasan yang kuat. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah perasaan bahwa kekuatan lawan lebih unggul dari kekuatannya sendiri. Yah, sudah selesai. Tang San mengangguk, Zhang Haosuan menghela nafas panjang, dan berkata, hebat, ini sangat bagus. Kami semua berpikir, ya, Tang San dan Tuan Muda Mei menghilang bersamaan. Tuan Muda Mei sedikit lebih baik, dan mengirimkan kembali berita bahwa dia telah berhasil melaporkan pekerjaannya, tetapi dia perlu belajar di Istana Leluhur, dan dia tidak akan dapat kembali sampai 100 hari kemudian, tidak ada berita tentang Tang San. Beberapa hanyalah perubahan besar yang terjadi pada keluarga Leluhur, bencana mengerikan yang mengkhawatirkan lebih dari selusin kaisar tidak bisa disembunyikan sama sekali. Tekonsonance caravan di Kary City segera mengirimkan kembali berita tersebut. Tuan Mei berhasil melaporkan tugasnya, tetapi Tang San menghilang. Demikian kabar yang diterima Kary City. Kami, kami mengira Anda kehilangan nyawa untuk membantu Tuan Mei melaporkan tugas Anda. Tanpa diduga, Anda benar-benar berhasil melewati malapetaka, kata Zhang Haosuan bersemangat, baginya, meskipun Tuan Muda Mei sangat penting, Tang San adalah yang paling penting. Di Tang San, dia benar-benar melihat harapan untuk menyelamatkan umat manusia, entah itu kultivasi Tang San sendiri atau rencana migrasi manusia, semuanya memberi harapan bagi manusia. Saya berhasil. Guru, saya juga tahu apa yang terjadi di pihak kita. Itu semua karena saya tidak berpikir dengan hati-hati dan saya tidak kembali tepat waktu. Jadi, kata Tang San penuh menyalahkan diri sendiri, Zhang Haosuan menggelengkan kepalanya perlahan, meski matanya juga penuh kesedihan, tapi lebih bertekad, itulah yang kami lakukan dengan sengaja. Zhang Haosuan mengatakan sesuatu yang Tang San tidak bisa mengerti, sengaja. Tang San mengangkat suaranya sedikit, menatap Zhang Haosuan dengan tak percaya. Lebih dari 4.700 nyawa, disengaja, tubuh Zhang Haosuan sedikit gemetar, dan dia memejamkan mata kesakitan, ya, kami melakukannya dengan sengaja. Anda tahu, ada organisasi sementara di pemukiman kami, dan semuanya diputuskan oleh semua orang. Organisasi penebusan kami hanya memainkan peran penuntun. Ketika kami mendapat kabar, kami tahu bahwa pengadilan leluhur akan mari kita lakukan. Kami mempercepat kecepatan migrasi pertama kali. Namun, setelah berdiskusi, semua orang menyadari masalah, yaitu, jika kita semua melarikan diri kali ini, apa akibatnya? Kaisar itu datang, melihat apa yang akan terjadi penyelesaian kosong. Tang San mengepalkan tinjunya, dia sudah mengerti maksud Zhang Haosuan, 4.700 orang itu sebenarnya rela mati, itu benar. Jika Raja Iblis Besar Rubah Langit tidak dapat menemukan manusia setelah dia tiba, dan melihat permukiman kosong, dia pasti akan terus mencari manusia di dekat kota Jiali. Berapa banyak orang yang dapat dia temukan dengan cara ini Tuhannya kemanapun kesadaran pergi. Tidak ada yang bisa bersembunyi, manusia terlalu lemah di hadapannya. Pada saat itu, berapa banyak orang yang akan mati di bawah tangan Kaisar ini, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, setelah berdiskusi, setiap orang memutuskan untuk mengorbankan beberapa orang dan mempertahankan sebagian besar orang. Mengetahui bahwa mereka akan dihancurkan, lebih dari 4.000 orang secara sukarela tetap tinggal. Air mata Zhang Haosuan mengalir di pipinya, yang memilih untuk tetap tinggal adalah yang tua, yang lemah, yang sakit, dan yang cacat. Dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri, mereka menciptakan kesempatan bagi orang lain untuk hidup. Tang San berdiri di sana, diam untuk waktu yang lama. Kaisar Iblis Rubah Langit tidak membunuh mereka semua, tetapi untuk memperingatkan mereka agar tidak mengumpulkan manusia, dan tidak membantu manusia bangkit dengan menyamar, jadi dia menghancurkan seluruh pemukiman. Ribuan nyawa membuatnya puas sementara. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah pilihan manusia untuk mati, dan dia tahu bahwa dia akan dihancurkan, tetapi dia tidak ragu, lebih dari 4.700 nyawa itu dikorbankan, tetapi itu membuat manusia yang hidup lebih bersatu, dan membuat manusia memiliki kebencian yang tak terlupakan. Apa yang ingin dilakukan Kaisar Setan Besar Rubah Langit adalah menyebarkan hati manusia. Apakah itu benar-benar kendur? Mungkin, sebagian tersebar. Namun, benih-benih keuletan tertanam di hati mereka yang bertahan dan masih hidup. Selama bertahun-tahun, kami manusia telah berjuang untuk bertahan hidup. Kami adalah Buddha, dan ruang hidup kami sangat sempit. Meskipun saya bergabung dengan organisasi penebusan sangat awal, dan saya juga memiliki setan dan dewa, saya selalu tidak optimis tentang kami manusia. Saya pikir manusia sangat sulit untuk memiliki kesempatan untuk ditebus. Dibandingkan dengan monster dan roh, kita terlalu kecil. Zhang Haosuan berkata perlahan, saya tidak benar-benar melihat harapan sampai saya bertemu dengan Anda, sampai saya merasakan perubahan dalam diri Anda. Melihat Anda dan pasangan Anda terus tumbuh lebih kuat. Melihat Anda bergerak maju selangkah demi selangkah, kamu tahu? Ketika 4.000 orang itu memilih untuk mengorbankan diri, hatiku tidak pernah goyah. Namun, ketika aku mendengar bahwa kamu mungkin mati untuk membantu Tuan Mei, hatiku benar-benar hancur. Selama berhari-hari, aku mengertakan gigi dan bersikeras jangan biarkan diriku jatuh. Karena jika aku jatuh, maka semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Tang San, jangan salahkan dirimu sendiri. Menyalahkan diri sendiri tidak ada gunanya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun dan kontribusimu untuk umat manusia sudah sangat besar. Di masa depan, yang dibutuhkan umat manusia bukanlah menyalahkan dirimu sendiri. Tetapi milikmu kontribusi. Kontribusi yang lebih besar, Anda harus melakukan lebih banyak upaya untuk kebangkitan umat manusia dan benar-benar membiarkan umat manusia memiliki ruang hidupnya sendiri. Oleh karena itu, Anda harus kuat. Sekarang Anda telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, kami menantikan masa depan Anda bisa menjadi kaisar pertama umat manusia. Tidak peduli apakah itu Anda atau Tuan Mudamei, selama Anda menjadi kaisar, kita manusia akan benar-benar memiliki landasan untuk bertahan hidup. Mendengar kata-kata Zhang Haosuan, Tang San memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dia menganggup perlahan dan berkata, Guru, jangan khawatir. Saya sudah punya rencana. Untuk kebangkitan umat manusia, saya pasti akan membiarkan semua orang memiliki kekuatan nyata untuk diandalkan. Mungkin butuh waktu lama sebelum kita bisa membiarkan kita manusia benar-benar menjadi lebih kuat, tetapi hanya ketika semua orang menjadi lebih kuat, seluruh populasi dapat berdiri tegak di dunia ini. Manusia yang mati tidak akan mati sia-sia, dan dalam waktu dekat, saya akan membuat leluhur saya membayarnya dengan darah, Zhang Haosuan berkata, kamu tidak boleh impulsif. Balas dendam bukanlah hal yang paling penting, yang terpenting adalah hidup. Bisakah kamu mengerti maksudku? Tang San berkata, saya akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Ketika saya benar-benar ingin menyerang Zhu Ting, saya tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak sekarang, setidaknya saya akan menunggu sampai saya cukup kuat, Zhang Haosuan berkata, bagus jika kamu bisa berpikir seperti itu. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa kita manusia memiliki kekuatan yang benar-benar dapat kita andalkan? Tang San berkata, guru, tolong duduk dan istirahat sebentar, dan dengarkan aku perlahan. Uem, Zhang Haosuan berjalan ke kursi dan duduk. Hatinya tegang akhir-akhir ini. Terutama setelah mengetahui, kematian, Tang San, dia harus dengan paksa menekan suasana hatinya yang hancur dan memimpin seluruh situasi di sini. Carrie City sudah bersikap lunak kepada mereka, lagi pula Tuan Mudame telah berhasil melaporkan tugasnya. Perlombaan monster merak menutup mata terhadap aktivitas manusia, tetapi peringatan dari Kaisar Setan Besar Rubah Langit telah sangat menghalangi perlombaan monster di kota Jiali, bahkan perlombaan monster merak tidak berani membantu manusia lagi. Tang San datang untuk duduk di sebelah Zhang Haosuan, menyuntikkan kekuatan darahnya ke tubuhnya, dan membantunya memilah darah di tubuhnya, Zhang Haosuan hanya merasakan bahwa kekuatan darah Tang San mengalir ke tubuhnya seperti sungai besar, kekuatan darah yang tak habis-habisnya namun lembut itu segera membuat seluruh tubuhnya hangat, sangat nyaman, dan kelelahan. Jangan makan terlalu banyak, aku baik-baik saja. Melihatmu kembali, semuanya akan baik-baik saja untukku. Kata Zhang Haosuan sambil tersenyum, sambil terus merawatnya, Tang San berkata, Guru, saya telah menembus ke tingkat dewa sekarang. Rintangan yang paling sulit telah dilewati. Banyak hal yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya sekarang dapat dilakukan. Mulai sekarang, saya akan melakukannya itu juga akan melindungi kita manusia, dan tidak akan pernah membiarkan manusia mengalami situasi yang sama seperti sebelumnya. Baiklah, mari kita bicara tentang yang kamu sebutkan tadi, apa yang sebenarnya akan kamu lakukan. Apakah kamu akan mengajarkan kungfu suantianmu? Zhang Haosuan bertanya pada Tang San, Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Saya telah menguji, kungfu suantian sebenarnya tidak cocok untuk kultifasi manusia biasa. Untuk semua orang, kungfu suantian hanya dapat memainkan peran pengkondisian, tetapi itu tidak dapat membuat semua orang memiliki kekuatan darah, itu tidak bisa menjadi lebih kuat. Paling banyak itu adalah efek dari pelestarian kesehatan, Tang San tidak tahu mengapa ini terjadi, mungkin karena pengaruh master pesawat. Terlepas dari kenyataan bahwa dia datang dengan kesadaran ilahi dan mampu menyerap kekuatan darah dengan bantuan kungfu suantian, kung suantian berjalan di tubuh orang lain, sehingga sulit untuk menelan dan menyerap kekuatannya. Garis keturunan untuk membentuk merek. Poin ini, dia telah bereksperimen pada beberapa orang yang belum berubah menjadi dewa iblis. Kalau tidak, dia tidak akan pelit dalam mengajarkan pengetahuan unik sekte Tang kepada manusia di pesawat ini, Tang San juga menganalisis ini. Ini harus terkait dengan gangguan pesawat. Jika manusia dapat dengan bebas menyerap kekuatan darah monster atau roh untuk digunakan sendiri seperti dia dan dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan melahap dan menyerap, maka, selama suantian kung disebarkan, tidak akan butuh waktu bertahun-tahun bagi dunia ini untuk menjadi manusia juga. Ada juga kemungkinan bahwa manusia dimusnahkan oleh monster dan roh sebelum mereka berkembang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhang Hao Xuan bertanya, Tang San Dao, meskipun tidak ada cara untuk berlatih kungfu suantian secara langsung. Saya menemukan bahwa di bintang Phalan, semua jenis energi spiritual langit dan bumi sangat melimpah. Ini dapat digunakan. Transformasi setan dan dewa adalah cara kultivasi. Saya pikir ini masih mungkin ini akan bertahan lama. Lagi pula, hampir semua pembangkit tenaga manusia kita saat ini mempraktikkan transformasi dewa iblis. Kecuali untuk transformasi dewa iblis, saya pikir, ada dua metode lain yang memungkinkan kita manusia untuk berkultivasi. Ini tidak membutuhkan bakat darah. Selanjutnya, saya ingin memilih beberapa orang di pihak kami dan beberapa orang di pulau untuk mengajari mereka pengalaman kultivasi dan melakukan percobaan. Jika percobaan berhasil, maka kami akan melakukan pengajaran skala besar. Zhang Hao Xuan berkata, dua metode yang mana? Tang San berkata, salah satunya adalah kontrol elemen. Dunia kita sebenarnya terdiri dari banyak elemen yang membentuk seluruh bidang, termasuk air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, ruang, waktu, dan elemen lainnya. Ada juga elemen seperti guntur, es, dan elemen bermutasi lainnya. Untuk mengendalikan elemen-elemen ini, monster dan roh mengandalkan kekuatan garis keturunan mereka, tetapi pada kenyataannya, untuk benar-benar mengendalikan elemen-elemen tersebut, mereka masih harus mengandalkan kekuatan spiritual. Meskipun Kung Fu Suantian sulit untuk dibudidayakan, mata setan ungu saya dapat membiarkan orang biasa untuk berkultivasi berarti kekuatan spiritual juga dapat dikembangkan. Saya ingin mencoba meningkatkan persepsi elemen untuk beberapa orang bebakat, dan melihat apakah mereka dapat mengontrol elemen tersebut, saya masih harus mencoba metode lain. Tidak yakin apakah itu akan berhasil. Ini juga arah penelitian saya selanjutnya. Saya pikir itu mungkin. Jika berhasil, kita bisa melakukan keduanya. Menambahkan transformasi iblis Tuhan, umat manusia kita dapat memiliki tiga metode kultivasi, mendengar narasi Tang San, mata Zhang Haosuan tidak bisa membantu tetapi menyala, dia mengangguk lagi dan lagi, dan berkata, itu bagus. Saya sepenuhnya mendukung Anda. Namun, dengan pelajaran yang dipetik dari masa lalu, masalah ini tidak boleh membiarkan iblis dan ras roh waspadalah. Jadi jika ingin bereksperimen, pergilah ke pulau. Eksperimen di pulau, tidak peduli berhasil atau tidak, beritanya tidak akan bocor, N. Tang San mengangguk. Setelah kejadian ini, dia pasti akan lebih berhati-hati, N. Tang San mengangguk. Setelah kejadian ini, dia pasti akan lebih berhati-hati, dua hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menemukan cara bagi manusia untuk berlatih, dan bagaimana membalas dendam pada monster dan roh. Ada 15 kaisar dari ras iblis dan roh, kekuatan keseluruhannya terlalu kuat. Belum lagi raja iblis besar dan raja iblis tidak diketahui. Di bawah penindasan semacam ini, bahkan jika manusia dapat memiliki bakatnya sendiri untuk berkultivasi. Sangat sulit bagi manusia untuk bersaing dengan monster dan roh di masa depan karena kelemahan tubuh manusia. Oleh karena itu, di satu sisi, perlu memperkuat manusia, dan di sisi lain, perlu menemukan cara untuk melemahkan kekuatan monster dan roh, Zhang Haosuan berkata, saya akan membantu Anda melihat kota Kerry. Tidak cocok untuk menarik lebih banyak orang. Di luar negeri, jumlah total imigran kami mendekati 400 ribu. Jumlah ini telah melampaui prediksi kami sebelumnya, meskipun banyak kapal hancur kali ini nyatanya banyak kapal besar yang diparkir di Pulau Krescen dan tidak hancur. Kami berlayar ke sana lebih awal. Klan laut masih membutuhkan Anda untuk stabil, meskipun kami memblokir Anda berita hilangnya. Tetapi jika Anda tidak muncul untuk waktu yang lama, akan ada ketidakstabilan di pihak Haizu. Orang-orang kami berada di luar negeri, dan kami masih membutuhkan dukungan kuat dari Haizu. Tang San mengangguk, dan berkata, ya, saya juga berencana untuk berlatih di luar negeri untuk jangka waktu tertentu. Namun, itu harus menunggu sampai Tuan Muda Mei kembali dari tugasnya. Karena situasi di sini stabil, saya akan pergi ke kembali ke Istana Leluhur dan lindungi dia. Sampai dia kembali. Sebelum itu, saya juga akan melakukan beberapa persiapan, dan pada saat yang sama meningkatkan diri melalui kultivasi, oke. Keselamatannya juga sangat penting. Hanya saja setelah kamu kembali kali ini. Cobalah untuk tidak membantu manusia di tempat terbuka, kata Sang Haosuan. Tang San mengangguk. Ketakutan syuting terhadap manusia melebihi prediksi sebelumnya. Meskipun dia sekarang telah menembus ke tingkat dewa, jalan masih panjang untuk melindungi semua manusia, Tang San menarik tangannya ke tubuh Sang Haosuan. Setelah pengondisian Tang San, semangat Sang Haosuan telah meningkat pesat. Lagi pula, dia memiliki fondasi tingkat dewa, dan kondisinya sudah cukup baik. Sang Haosuan berkata, kamu pergi ke luar negeri dulu sebelum pergi ke Istana Leluhur? Aku akan pergi ke luar negeri bersamamu, dan tinggal di sana untuk membantumu memilih beberapa anak yang tidak memiliki transformasi dewa iblis, tetapi memiliki bakat yang baik. Baru-baru ini, pasanganmu mereka semua bekerja sebagai guru di sana, mengajari anak-anak dasar-dasar. Mereka harus memiliki beberapa kandidat untuk direkomendasikan, oke. Tang San setuju, perlu pergi ke luar negeri, terutama untuk menstabilkan klan laut di Laut Biru yang tak berujung. Tang San sudah lama pergi kali ini, jika dia tidak diizinkan untuk dilihat oleh klan Hai, dia takut klan yang kuat itu akan punya ide. Awalnya klan yang kuat enggan bekerja sama karena kekuatan seagot Tang San, itu tidak dianggap menyerah. Bagaimana kita sampai di sana? Bisakah kamu berteleportasi denganku? Tanya Zhang Haosuan, Tang San berkata, tidak masalah, ayo teleportasi saja ke sana. Apakah Anda ingin menjelaskannya di sini? Zhang Haosuan berkata, kalau begitu tunggu aku di sini, aku akan membuat pengaturan, lalu kita akan berangkat. Zhang Haosuan selalu bertanggung jawab atas urusan di sini, kali ini dia akan pergi sebentar, dan ada banyak hal yang harus diatur. Zhang Haosuan keluar, Tang San tinggal di kamarnya, setelah berbicara dengan guru, suasana hati Tang San menjadi stabil. Langkah tersulit untuk menerobos menjadi dewa telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah bagaimana bergulat dengan syuting. Kekuatan masih menjadi kuncinya, sekarang tidak ada batasan kesengsaraan surgawi, inilah saatnya baginya untuk meningkatkan dirinya sepenuhnya. Hanya ketika dia kuat dia dapat bersaing dengan para kaisar itu. Dia dapat benar-benar memiliki hak untuk berbicara, Zhang Haosuan pergi selama satu jam sebelum kembali, dia menyerahkan semua urusan di sini kepada Guanlong Jiang, dan memberitahu pihak lain kabar baik tentang kembalinya Tang San. Ini jelas merupakan tembakan tepat untuk Salvation Academy, hanya teleportasi ke sini. Zhang Haosuan bertanya ketika Tang San melepaskan menara ruang dan waktu dan merasakan munculnya fluktuasi ruang. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa di sini, mengatakan itu, menara ruang dan waktu melonjak dengan cahaya perak, langsung menutupi mereka, Zhang Haosuan hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi lamban, dan segera setelah itu, penglihatannya menjadi aneh, dengan cahaya dan bayangan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya lewat, ketika dia sadar kembali, dia sudah bisa mencium bau laut yang asin. Apakah kamu di sana? Melihat laut tak berujung di depannya dan merasakan pasir lembut di bawah kakinya, Zhang Haosuan merasa sedikit bingung. Ini terlalu mudah untuk dikirim. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Tang San akan meningkat pesat setelah menembus ke tingkat dewa, tetapi teleportasi jarak jauh Tang San sesederhana minum air dan makan, dia masih sangat terkejut. Tang San sedikit tersenyum, melihat ke arah laut biru yang tak berujung, pada saat yang sama, melepaskan kesadarannya, dan meluas keluar. Hal pertama yang dicakup oleh kesadaran spiritual adalah Pulau Bulan Sabit. Dibandingkan dengan saat dia datang terakhir kali, Pulau Krescen sekarang berkembang pesat. Ini adalah pulau pertama tempat manusia bermigrasi dan juga yang terpanjang dalam pembangunannya. Ada banyak rumah kayu dan bangunan batu di bagian datar pulau yang membentuk pemukiman yang terdiri dari tiga kota kecil. Ada sejumlah besar kapal yang berlabuh di pelabuhan bagian dalam Pulau Krescen yang seharusnya menjadi kapal pengangkut yang dikatakan Zhang Haosuan sebelumnya, yang dikirim terlebih dahulu, setidaknya ada 200 ribu orang di Pulau Krescen dibandingkan dengan saat pertama kali dibangun, sekarang jauh lebih santai. Tang San dengan cepat menemukan aura familiarnya. Wu Binji sedang memberikan ceramah kepada ratusan anak di ruang terbuka. Di papan tulis di sampingnya tertulis huruf besar yang seharusnya menjadi pendidikan dasar. Cheng Zicheng dan Wu Binji bersama-sama membantu mengajar, di pulau itu, Tang San tidak merasakan nafas Dubai dan kampung halamannya, mereka mungkin akan pergi ke pulau lain. Zhang Haosuan merasa bahwa Tang San melepaskan kesadarannya untuk memeriksa dan berkata sambil tersenyum, migrasi ini, pekerjaan masih sangat sukses. Kami manusia tidak pernah mengalami kesulitan, kami sangat mudah beradaptasi dan kami mendapat dukungan dari klan laut. Sekarang ada tanaman yang bisa dipanen, ditambah hasil laut yang dihasilkan di lautan, suasembada bukan masalah. Klan laut juga akan bertukar hasil panen dengan kita. Hanya saja karena kejadian yang lalu, perbekalan tidak bisa lagi diantarkan untuk saat ini. Nah, ketika saya membawa Xiaomei kembali dari istana leluhur, perbekalan masih harus diangkut. Kedepan, pengangkutan akan dilakukan lebih diam-diam. Pelabuhan rahasia dapat dibangun lebih jauh dari kota Keri. Zhang Haosuan menghela nafas pelan dengan suara, dia berkata, ayo pelan-pelan. Kita telah bertahan selama bertahun-tahun, dan sekarang kita akhirnya memiliki harapan. Lebih baik kita melakukannya dengan perlahan, Tang San mengerti suasana hati guru dan tidak banyak bicara. Guru, aku akan menyapa klan laut. Seperti yang dikatakan Tang San, dia sudah melayang dan terbang menuju laut. Kesadarannya juga beralih dari Krescent Island ke Laut Biru yang tak berujung. Tang San tidak menyembunyikan kesadaran spiritualnya, dan sepenuhnya melepaskan kesadaran spiritualnya ke arah laut. Rune Trisula Emas menyala di dahinya, dan roda cahaya vena darah muncul di belakangnya, berdiri di pantai. Mata Zhang Haosuan membelalak kaget pada saat Tang San naik ke langit. Auranya mekar, memberi Zhang Haosuan perasaan seolah-olah matahari telah terbit dari sisinya. Fluktuasi darah yang berapi-api mendistorsi seluruh langit, dan aura yang kuat membuatnya, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, merasa menindas, Tang San baru saja menembus level dewa. Tapi, apakah ini level dewa? Dia mengalami rasa penindasan yang sama kuatnya belum lama ini, ketika Kaisar Iblis Rubah Langit dan Kaisar Iblis Harimau Putih tiba. Dia memiliki perasaan ini ketika Raja Iblis Besar Rubah Langit secara paksa menghancurkannya dengan akal ilahi, tetapi pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan serupa dari Tang San yang baru saja menerobos untuk menjadi dewa, bagaimana ini mungkin seberapa kuat Tang San harus bisa membuatnya merasa tertindas, bagaimana ini bisa terjadi? Seberapa kuat dia harus bisa memberi dirinya rasa penindasan seperti itu? Kesadaran Tang San terus menyebar, tidak hanya ke arah kejauhan, tapi juga ke kedalaman laut. Di laut, makhluk yang tak terhitung jumlahnya semuanya menatap permukaan laut di bawah naungan kesadaran ilahinya. Seluruh lautan tenang saat ini, Tang San merasa bahwa kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari bawah laut. Bergegas ke arahnya, dia sudah lama merasakan perasaan ini. Namun, pada saat itu, kultifasinya telah mencapai titik kemacetan, dan dia tidak berani menyerap kekuatan keyakinan semaunya, sekarang dia berbeda, menerobos ke tingkat dewa, melangkah ke jalan menuju surga. Aura seagot mekar, menyerap kekuatan iman dengan sepenuh hati, kaisar perak biru yang kacau di tengah roda cahaya di belakang Tang San segera melepaskan aura yang kuat, energi indan yang berputar, dan melalui kesadaran spiritual Tang San, mereka memberi kembali ke samudera biru yang tak berujung. Laut menjadi semakin jernih, dan semua makhluk laut dalam jangkauan kesadaran spiritual Tang San tumbuh dengan cepat. Yang lebih aneh lagi adalah mereka merasa kesadaran mereka menjadi lebih jernih, yang jelas merupakan tanda perkembangan spiritual. Inilah manfaat yang diberikan dewa laut kepada mereka, menyerap kekuatan iman yang sangat besar, seluruh tubuh Tang San memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Saat ini, matahari sedang terbenam, tetapi babak baru, matahari, muncul di laut, suara mendengung rendah bergema di sekitar Tang San seperti lagusan sekerta, Tang San merasa auranya terus menguat, terutama kesadaran spiritualnya. Di bawah pemeliharaan kekuatan keyakinan, lautan kesadarannya dengan cepat terisi. Dan kesadarannya juga meluas kejangkauan yang lebih luas, mencakup area yang lebih luas, Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas pada saat ini, di bawah inspirasinya, lebih banyak kehidupan laut tertarik, dan umpan baliknya juga memberinya kekuatan iman, tidak ada tempat yang lebih cocok untuk budidaya seagut selain laut, ini adalah ladang rumah asli Tang San. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa meskipun seorang kaisar datang sekarang, dia akan dapat bersaing dengannya di atas laut, di permukaan laut, sosok besar muncul satu demi satu, kebanyakan dari mereka adalah walrus. Mereka dulu tinggal di daerah ini. Setelah merasakan nafas seagut yang kuat, mereka segera bergegas. Yang muncul dari air semuanya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, satu persatu menatap Tang San di udara, mata mereka penuh dengan rasa hormat. Penatua klan walrus juga datang, dan itu adalah yang pertama bergegas. Level dewa, dia telah mencapai level dewa. Ini adalah pemikiran pertama para tetua klan walrus setelah melihat Tang San, itu juga peringkat ke-10, dan hatinya sangat terkejut, mereka semua setingkat dewa, mengapa Tang San begitu kuat? Aura darah yang berkobar, rasa hangat dan perlindungan yang membuat semua orang laut merasa hangat dan terlindungi, semuanya menunjukkan bahwa Tang San adalah dewa laut yang sesungguhnya, para tetua suku walrus tidak lagi memiliki keraguan di hati mereka. Hanya rasa hormat dan keyakinan dari hati, Tang San juga merasakan kedatangan tetua klan walrus, melihatnya, dan saat berikutnya, suaranya menyebar jauh, saya, Tang San, mulai sekarang, saya akan menjaga wilayah laut selama sisa hidup saya. Setiap sudut laut biru yang tak berujung berada dalam jangkauan perlindungan saya. Semoga laut tidak terbatas, dan semoga laut biru menjadi bebas dari wabah. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, cahaya keemasan cemerlang keluar dari dahinya, dan seagot trident emas muncul dari tangan kanannya. Saat dia mengangkat risula besar di atas kepalanya, cahaya keemasan di tubuhnya meledak, cahaya keemasan yang bersinar jatuh seperti pilar langit yang menghubungkan langit dan bumi. Dan jatuh ke laut biru yang tak berujung, dalam sekejap, wilayah laut di sekitarnya berubah menjadi emas, dan bahkan semua biota laut di wilayah laut juga berubah menjadi emas dalam sekejap, kekuatan keyakinan yang tak tertandingi bergegas menuju Tang San saat ini, dan dengan bantuan kekuatan keyakinan ini, kesadaran Tang San juga dengan cepat menyebar kekejauhan. Di bintang Phalan, mencapai tingkat ke-10 disebut tingkat dewa, Tang San berada di tingkat ini sekarang, tetapi dia berbeda. Dari pembangkit tenaga listrik tingkat ke-10 di pesawat ini. Di antara mereka, perbedaan terbesar adalah dia adalah dewa, karena dia datang dengan kesadaran ilahi, dan merek duanya selalu ada. Oleh karena itu, setelah dia menerobos menjadi dewa, meskipun dia belum memiliki tingkat raja dewa, dia masih memiliki statusnya sendiri sebagai dewa. Sekarang dia sudah menjadi dewa laut, ini juga alasan mengapa pesawat Phalanstar selalu menolaknya. Di alam ini, Anda, dewa asing, di atas semua makhluk di alam ini, dia setara dengan datang ke alam dewa ini dari alam dewa lain. Bagaimana Anda bisa ditoleransi oleh pesawat? Sebelum menembus ke tingkat ke-10, Tang San tidak bisa benar-benar menyatu dengan posisi duanya, dia hanya bisa meminjam sedikit kekuatan dari indera ketuhanannya. Namun, dalam proses menerobos, dia dibaptis oleh malapetaka, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi kesadaran ilahi. Dan dia kembali ke posisi dewa, jadi, pada saat ini, ketika dia datang ke laut biru yang tak berujung, dia melepaskan kesadaran ilahi yang telah menyatu dengan posisi dewa, dan yang dia lepaskan adalah aura saagot yang asli, tahta Tuhan adalah otoritas Tuhan, otoritas saagot secara alami mengendalikan laut. Perasaan ilahi pertama yang dia kirimkan sebagai saagot, atau berkat pertama yang dia berikan ke laut biru yang tak berujung, adalah tatanan nyata saagot. Itulah yang dia bawa ke laut biru yang tak berujung mulai saat ini, semua wabah laut akan hilang sama sekali di bawah perlindungannya. Samudera biru tak berujung, tidak ada lagi wabah laut. Selama dia, dewa laut, masih ada. Tatanan ini akan selalu ada, menjaga laut biru yang tak berujung. Di bawah tatanan ini, semua suku laut di laut biru yang tak berujung secara bertahap akan merasakan keberadaannya, dewa laut. Dia mengusir wabah laut untuk laut biru yang tak berujung, yang pasti akan membuat kepercayaan orang-orang laut padanya semakin saleh. Kekuatan keyakinan ini selalu ada, hampir tidak ada habisnya. Bagian dari kekuatan ini saja akan berdampak besar pada Tang San, memainkan peran besar dalam pemulihan. Ini juga alasan mengapa Tang San ingin mengunjungi laut biru yang tak berujung. dia ingin sepenuhnya memantapkan statusnya sebagai dewa laut, dan mengubah laut biru yang tak berujung menjadi markasnya. Ini akan menjadi dasar nyata baginya untuk bersaing dengan leluhurnya di masa depan, bahkan jika dia menjadi seorang kaisar dan dipengaruhi oleh pesawat, di dunia ini, yang paling bisa dia capai di masa depan adalah puncak urutan ke-12. Dia telah berjanji kepada penguasa pesawat bahwa hari dia akan memulihkan kultifasi raja dewa akan menjadi hari ketika dia akan meninggalkan pesawat ini, dan raja-raja dari klan monster dan klan monster roh semuanya adalah peringkat ke-12. Bahkan jika kekuatan individu kaisar tidak sebaik dia, kekuatan gabungan lebih dari selusin kaisar akan jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Tang San harus menggunakan kelebihan yang bisa dia gunakan untuk membangun domainya sendiri terlebih dahulu. Semakin banyak orang laut keluar dari bawah permukaan laut, mereka semua merasakan berkah dari dewa laut Tang San di laut biru yang tak berujung, merasakan malapetaka berangsur-angsur surut di laut biru yang tak berujung, setiap makhluk laut bersemangat dari lubuk hati mereka dengan gembira. Dalam kegembiraan ini, iman mereka secara bertahap lahir, merasakan kekuatan keyakinan yang melonjak, merasakan perpaduannya dengan samuda biru yang tak berujung, senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Ini domain Anda, keberuntungan yang diberikan di lautan biru tak berujung di bawah dari istana leluhur. Sembilan biji terata yang beruntung rusak. Meskipun sebagian besar keberuntungan telah dikembalikan ke pesawat. Sebagian jatuh menimpannya melalui pemboman pemusnahan sembilan langit dan sepuluh bumi, dan diserap olehnya. Untungnya, sekarang langit konsonan Tang San mata telah berevolusi menjadi rubah langit berekor tujuh. Pada saat yang sama, banyak keberuntungan telah terkumpul. Iberikan Tang San saat ini, kehidupan di laut biru yang tak berujung akan jauh lebih mudah di masa depan, semakin kuat kelan laut, semakin jelas reaksinya saat ini, belenggu yang telah lama dipasang pada mereka memudar. Dan semuanya tampak menjadi lebih baik. Tang San ditangguhkan di udara selama satu jam penuh sebelum kembali ke Pulau Krescen. Meskipun dia telah menahan kultivasi dan auranya, masih ada lingkaran cahaya emas yang mengelilingi tubuhnya, yang dibentuk oleh kekuatan keyakinan. Yang sangat besar. Melihat muridnya, Zhang Hauswan tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Dia curiga bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa palsu. Dewa sejati harus seperti Tang San. Tang San tersenyum dan berkata, Guru, Anda dapat yakin sekarang. Segera, seluruh laut biru tak berujung akan mengumumkan nama saya. Makhluk laut di setiap sudut akan tahu bahwa laut biru tak berujung memiliki kepercayaannya sendiri. Mereka berada di bawah perlindungan saya. Itu sama halnya dengan manusia, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu manusia. Zhang Hauswan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bagus sekali. Ada apa denganmu, Dewa Laut? Tang San tersenyum dan berkata, Saya adalah Dewa Laut? Anda hanya berpikir bahwa saya mewarisi warisan Dewa Laut secara kebetulan. Zhang Hauswan berkata dengan senyum masam, Kamu memiliki terlalu banyak peluang. Tang San berkata, Tempat ini sudah stabil. Tolong pilih beberapa anak muda yang luar biasa. Ketika saya kembali dari istana leluhur, kita akan mulai mencoba untuk mewarisi dan berkultivasi. Saya harus kembali ke istana leluhur secepat mungkin. Saya-saya selalu sedikit khawatir jika saya tidak berada di sisinya. Zhang Hauswan berkata, Kamu pergi, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Sejujurnya, sekarang kamu kembali, aku bisa dianggap sebagai tulang punggung. Tang San tersenyum dan berkata, Tuan, Anda adalah tulang punggung kami. Zhang Hauswan berkata dengan senyum masam, Ayo. Guruku tidak pernah mengajarimu apapun. Kamu dilahirkan dengan pengetahuan, Tang San berkata, seorang guru sehari dan ayah seumur hidup. Tidak peduli jam berapa kamu sekarang, kamu adalah guruku. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zhang Hauswan, Tang San tidak berhenti atau beristirahat, dan langsung meluncurkan teleportasi, kembali ke lembah emas, dan kemudian pergi ke istana leluhur melalui susunan teleportasi jarak jauh lembah emas. Namun, sebelum pergi ke istana leluhur, dia masih berlatih sebentar. Tidak mungkin, kekuatan keyakinan padanya terlalu kuat. Jika tidak dicerna, akan terlalu mudah ditemukan di istana leluhur. Setiap kaisar di istana leluhur akan menyerap kekuatan keyakinan, dan sebagian besar kekuatan keyakinan ini berasal dari klan mereka sendiri, meskipun beberapa kaisar memiliki jumlah anggota klan yang sedikit. Anggota klan mereka kuat, dan keyakinan individu mereka juga kuat, sehingga situasi keseluruhannya tidak buruk, untuk mencapai kultivasi tingkat ke-12, menyerap kekuatan keyakinan hampir penting, dan bahkan kunci transformasi kesadaran spiritual. Mengenai hal ini, Tang San sangat jelas. Tidak sampai keesokan paginya Tang San menyerap semua kekuatan keyakinan yang terkumpul dalam waktu singkat sebelum dia berangkat lagi, untuk mengatasi wabah laut demi samudera biru yang tak berujung, kekuatan iman yang dibawa kepadanya sangatlah besar. Meski butuh waktu lama untuk menyebarnya perintah, itu juga berarti kekuatan iman akan terus mengalir, putaran ledakan kekuatan keyakinan seketika ini sedikit membangkitkan kesadaran Tang San. Sekarang basis kultivasi dan kesadaran spiritualnya telah mencapai tingkat yang mendekati puncak urutan ke-10, ini sangat cepat. Pemusnahan 9 langit dan 10 bumi begitu menakutkan, setelah melewatinya, manfaat yang dibawanya ke Tang San tidak diragukan lagi sangat besar. Namun, Tang San tidak terburu-buru untuk menerobos. Berdasarkan pengalamannya, terlepas dari levelnya, semua terobosan terakumulasi, sehingga dia tidak dapat menyanyiakan potensinya dan membiarkan dirinya langsung mencapai level puncak saat dia menerobos ke tahap berikutnya. Menurut penilaiannya, ketika dia menerobos ke tingkat ke-11, dia akan mampu menantang Kaisar yang lebih lemah. Saat Tang San kembali ke White Tiger Hotel. Matahari sudah tinggi, sinar matahari yang cerah masuk ke dalam ruangan dari jendela, dan suhunya berangsur-angsur meningkat, Tang San masih sedikit berterima kasih kepada White Tiger Demon Emperor. Meskipun Kaisar ini terlihat seperti pembunuh dan tidak memiliki perasaan yang baik terhadap manusia, tetapi seperti kata pepatah, demi putri dan cucunya, dia tetap memberitahu ke Riziti terlebih dahulu. Di sana, persiapkan umat manusia. Pengorbanan terakhir ditentukan oleh manusia itu sendiri, Tang San mengingat perasaan ini. Ini juga alasan mengapa dia rela meninggalkan pesawat ini bersama Kaisar Iblis Harimau Putih di masa depan, tidak terburu-buru mencari Tuan Mudamei, Tang San duduk di sofa. Dari melintasi Malapetaka hingga sekarang, dia berada dalam keadaan tegang hampir sepanjang waktu, bahkan ketika dia sedang bermeditasi, dia tidak menyerah merasakan dunia luar, dan mati-matian menghilangkan kekuatan penghancur. Baru pada saat ini dia benar-benar rileks, dan semuanya telah berakhir. Tuan Mudamei akhirnya menjadi penguasa kota Jiali yang sebenarnya, dan juga telah menembus ke tingkat Raja Iblis Agung, hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah membuat dirinya lebih kuat. Tanpa menekan pesawat, dia hanya perlu terus menerima kekuatan keyakinan di samudera biru yang tak berujung, dan dia dapat dengan cepat meningkat. Paling lama dalam 10 tahun, dia percaya bahwa dia akan dapat mencapai tingkat puncak dari langkah ke-12. Dan membawa putra cantik itu keluar dari pesawat ini, kembali ke alam dewa, dan menyatukan kembali keluarganya, tapi, apakah dia melakukan semua ini hanya untuk pergi? Jika itu murni untuk tujuan pergi dan kembali ke alam dewa, maka cara sederhana baginya adalah membawa Tuan Mereka pergi bersama Tuan Mei. Tapi bagaimana dengan pesawat ini? Setelah merasakan latar belakang yang kuat dari pesawat ini, Tang San memiliki beberapa ide tentang pesawat ini. Sebelum pergi, ia harus memberi manusia kondisi untuk bertahan hidup dan landasan untuk menjadi kuat. Dia ingin memimpin pesawat ini untuk menjadi alam dewa di masa depan, dan, dan itu adalah alam dewa yang kuat. Lagi pula, itu masih bergantung pada kekuatan manusia. Selain itu, dia juga berjanji kepada penguasa pesawat bahwa di masa depan, dia akan membiarkan keturunannya datang ke Falansing untuk membantu Falansing mencapai alam dewa. Ketika keturunan saya datang, tidak ada posisi Tuhan, dan semuanya harus dimulai dari awal, jadi saya harus membuka jalan bagi generasi mendatang. Ini semua adalah pertanyaan yang perlu dipikirkan Tang San sekarang, alasan mengapa dia sangat ingin kembali ke Istana Leluhur adalah untuk melindungi Tuan Mudamei dan meyakinkannya. Sekarang dia jelas lebih takut pada Kaisar Setan Besar Tianhu dan tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menilai penguasa takdir ini. Siapa yang mengira bahwa Kaisar Setan Besar Rubah Langit akan menghancurkan pemukiman manusia bahkan sebelum menyelesaikan kerugian besar klan Rubah Langit, itu karena tidak masuk akal bahwa Tang San tidak mengharapkannya sebelumnya. Jadi, sulit untuk mengatakan apakah Kaisar Setan Besar Rubah Langit akan menyerang Tuan Mudamei lagi, Tang San datang ke Istana Leluhur hanya untuk menghindari situasi seperti itu terjadi. Meski masih belum bisa mengalahkan Kaisar, dia masih bisa kabur bersama Tuan Mudamei, cahaya putih berkedip, dan di balkon, cahaya putih menyala. Merasakan aura Tang San muncul di White Tiger Hotel, White Tiger Demon Emperor datang, melihat Tang San lagi, mata White Tiger Demon Emperor jelas lebih rumit, terutama apa yang dikatakan Kaisar Setan Kristal sangat menyentuhnya. Setelah Tang San pergi, dia memikirkan masalah ini, kembali secepat ini. Kaisar Iblis Harimau Putih berkata dengan suara yang dalam. Tang San berkata, Ya, Saya tidak khawatir tentang Siya Omei, jadi saya kembali. Saya tidak khawatir tentang Kaisar Siluman Rubah Langit, saya hanya bisa merasa nyaman jika saya secara pribadi berdiri di sisi Siya Omei, jadi saya harus melakukannya menyusahkanmu lagi.